Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah dalam pres rilisnya hari Sabtu 15 Januari 2022, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, menyampaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah ada penambahan sebanyak satu orang, yakni terjadi di Kabupaten Sukamara. Melalui data akumulasi yang dihimpun Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah, dilaporkan setelah bertambah satu orang, kasus konfirmasi positif yang semula sebanyak 46.729 orang menjadi 46.730 orang. Tim juga melaporkan untuk pasien sembuh ada penambahan sebanyak satu orang, yaitu di Kabupaten Kapuas. sehingga dari semula 45.132 orang menjadi 45.133 orang. Sedangkan pasien dalam perawatan tidak ada penambahan, sehingga tetap menjadi 7 orang, dan untuk kasus meninggal juga dilaporkan tidak ada penambahan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak 1.590 orang, dengan tingkat kematian 3,4 persen. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, serta memutus mata rantai sebaran COVID-19. Bagi warga yang belum sadar terhadap protokol kesehatan, ingat, wajib 5M seperti memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.